Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Taiwan CH Dan hari ini kita baru pulang kerja Dan hari ini kita berada di pinggir jalan kota Taiwan Seperti biasa kita akan vlog bagaimana situasi di Taiwan Seperti inilah situasi di Taiwan Semua pada pulang kerja kalau sore hari guys Dan anak-anak sekolah pun pulang ke sekolah guys Jadi di sore hari di Taiwan itu sangat rame guys Dan situasinya disini lumayan bersih guys Persih sekali guys Seperti ini Persih guys Dan yang sudah like, komen, subscribe Semoga sehat selalu dimudahkan segala urusannya Allah Allah subhanahu wa ta'ala guys Dan yang lagi nonton Cepat burang klik Semoga rezekinya lancar terus guys Beginilah situasi di Taiwan Taiwan itu ya Kalau masalah motor, mobil itu seperti Indonesia guys Seperti Indonesia guys Tapi bedanya disini tuh teratur Teratur lalu lintasnya, motornya teratur Dan tempat-tempat menunggu bis juga teratur guys Jadi ya Ada perbedaan sedikit lah Mungkin di desa Mungkin Saya gak tau di desanya Soalnya ini kan saya di kotanya guys Dan banyak yang jalan juga guys Dan disini kita tidak boleh menyaksa Sembarangan menyapa guys Karena akan dikenakan sanksi guys Akan dikenakan sanksi Di sebelah kiri itu Tempat menunggu bis guys Orang-orang pulang sekolah guys Dan kita berada di Sinju City The big one of Taiwan guys Nah, inilah Taiwan di sore hari guys Semoga teman-teman Yang masih di PT Dimudukan segala urusannya Dananya Dan jangan lupa Baca bismillah Kalau lagi kerja guys Nah, seperti inilah situasi Taiwan di sore hari guys Jadi kita mau nunggu Seberannya dulu guys Seberannya sudah jalan guys Dan kita tidak boleh menyapa satu sama lain guys Inilah saya berada di Taiwan guys Kita akan ke stasiunnya guys Ke stasiun Kereta api Taiwan guys Kalau di sore hari Ya seperti ini Taiwan guys Rami banget guys Kita akan mengecek situasi kereta Taiwan guys Seperti inilah Kita akan masuk di Penunggu guys Kita lagi menunggu di Seperti ini situasinya Seperti itu Seperti inilah di sore hari Di Taiwan guys Ya Lumayan rame guys Kita berada di kotanya Taiwan guys Kita berada di Sinju guys Kita akan menunggu Seberannya dulu guys Tidak boleh melanggar seberan Seti-t struggling Tidakícia Dengan kalau performa Kita akan menunggu Bawa terawang Taiwan guys Bawa terawang Kereta api guys Seperti apa situasi let's go seperti inilah trawangan di bawah tanahnya guys dan sebelah kanan saya ada tempat orang tidur-tidur itu guys lihat kan seperti itu loh guys jadi disini kalau malam orang tidur guys nah sekarang kan dia lagi mungkin lagi minta-minta atau lagi kerja malamnya baru dia tidur guys kita ada di lorongan guys dan seolah ini kita berada di Cintu Station guys Cintu Station masih panjang guys masih panjang guys seperti inilah trawangan Taiwan guys dan ini ada yang main biola cantik sekali biola guys seperti inilah trawangan kita keluar di tolongan guys jadi kita keluar di tolongan guys jadi guys Cintu Station jadi seperti inilah di luarnya guys di luarnya teruarnya trawangan terowongan kereta api kalau di luar itu sepi guys sepi guys sepi guys dan seperti ini pemain biolahnya cantik sekali guys lumayanlah suaranya itu bagus sekali guys tapi kita itu gak berani sabatnya guys tapi kalau ngasih sesuatu boleh guys tapi siapa dia istilahnya kita bicara itu gak boleh guys kita sudah selesai menjelajahi terowongan kereta api dan kita akan keluar guys seperti apa di luarnya guys oh seperti ini guys inilah